Kembali di lantai bursa, BRI akan menggunakan satelit atau brisad untuk menggarap integrasi SIM dan IKTP nasional. Satelit brisad dijadwalkan, diluncurkan pada pertengahan 2016 dengan nilai investasi sekitar 250 juta dolar Amerika. Direktur utama BRI, Asmawi Siam, mengatakan BRI telah menggarap pengadaan IKTP dan SIM secara terpisah selama Desember 2014 hingga Maret perpanjangan SIM online melalui BRI mencapai 49 ribu transaksi. Namun, kedua sistem yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia itu akan diintegrasikan. Bagi BRI, pelayanan SIM dan IKTP akan menambah fee-based income atau pendapatan non-bunga. Tahun 2014, pendapatan non-bunga BRI mencapai 6,1 teliun rupiah, meningkat sebesar 24,9% dari tahun 2013. Dengan adanya satelit nanti, ini akan lebih memperkuat lagi jaringan yang akan digunakan khususnya dengan Mabes Polri untuk mengintegrasikan antara dua kartu yaitu IKTP dengan SIM Polri menjadi satu kesatuan.